Setelah satu tahun melaksanakan tugas menjaga perbatasan RI Malaysia, sebanyak 350 personel Yon Armet 16 tumbak kaputing kembali ke Mako di Kabupaten Landak selama bertugas berbagai prestasi berhasil diraih, termasuk menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dipimpin langsung Danyon, 350 personel tiba di Mako Yon Armet 16 tumbak kaputing kebupaten Landak. Setelah satu tahun melaksanakan tugas sebagai Satgas Pamtas RI Malaysia, Danyon Armet 16 tumbak kaputing Letkol Armet Andreas Prabowo Putro mengatakan, Yon Armet 16 tumbak kaputing bertugas menjaga sektor barat perbatasan RI Malaysia sejak 29 Mei 2023 lalu. Selain banyak membantu warga perbatasan, selama bertugas berbagai prestasi berhasil ditoreh, diantaranya menggagalkan penyelundupan setidaknya 50 kilogram narkotika jenis sabu dan 10 ribu pil ekstasi. Pimpinan mulai dari atasan langsung kami sampai dengan pimpinan ekstasi ketika lainnya mengapresiasi apa yang kami lakukan karena selama kami bertugas, kami berhasil menggagalkan penyelundupan kurang lebih 50 kilogram narkotika jenis sabu termasuk 10 ribu putri pil ekstasi dengan tersangka kurang lebih 16 warga negara Indonesia dan 7 warga negara asing asal Malaysia. PJ Bupati Landak mengapresiasi Yon Armet 16 tumbak kaputing dalam melaksanakan tugas menjaga perbatasan RI Malaysia dengan berbagai prestasi yang telah dicapai. Ini bisa terlaksana dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dan kerjasama yang baik. Ini kembali lagi, penegasan 12 bulan itu penuh dengan tantangan dan itu sudah dilakukan dengan baik dan mengembangkan kami. Kepada seluruh jajaran Forkopimda di ucapkan terima kasih atas kerjasamanya telah ikut memperhatikan Yon Armet 16 tumbak kaputing yang ditinggal 350 personel bertugas di perbatasan.